Pemirsa Polsek Bajubang Kabupaten Batangheri gerak cepat manfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. Hal ini dilakukan sebagai langkah mendukung program pemerintah pusat terkait ketahanan pangan. Bertempat di Mako Polsek Bajubang, personel Polsek Bajubang bergerak cepat menggarap lahan tidur yang luasnya sekitar 1,4 hektare. Kapolsek Bajubang, Ibtu M. Al-Zubi Erbakan menjelaskan, setelah dilakukan pembukaan lahan beberapa hari silam, saat ini lahan tersebut telah memasuki tahap penanaman benih tanaman Holti Kultura. Jadi Alhamdulillah kemarin kami dikumpulkan oleh Pak Kapolda melalui Zoom Meeting, lalu kami langsung diarahkan oleh Pak Kapolres terkait program 100 hari Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Jadi kami langsung bergerak cepat. Walaupun hari Sabtu Minggu kami tetap bekerja. Dan hasilnya Alhamdulillah Bapak-Bapak bisa lihat sendiri, hasilnya progresnya terlihat. Boleh Bapak lihat di samping kanan kiri, walaupun sebelum sempurna, saya rasa kami rasa pun sudah berjalan dengan baik progresnya. Untuk luas lahan kami memanfaatkan dari kelebihan dari lahan yang berada pekarangan belakang Polsek, jadi kurang lebih untuk luas lahan sekitar 1,4 hektare. Lebih lanjut, Kapolsek Bajubang mengatakan pihaknya akan membuat kolam ikan guna melengkapi lahan pangan yang berada di Mako Polsek Bajubang. Muhammad Aryudah, Cik TV, melaporkan. Sudah bendera.